Merespon kritikan warga desa Kuro Tidur, Kabupaten Bengkulu Utara yang memancing di kubangan jalan rusak, pemerintah Provinsi Bengkulu berjanji segera memperbaiki jalan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menganggarkan 8 miliar dana APB di perubahan tahun 2023. Perbaikan jalan akan difokuskan di yang terparah dan akan dimulai akhir bulan Oktober ini. Link yang viral itu link di jalan Gunung Selanggir Nuriya makanya ditiadakan. Tapi untuk APBDP ini, PU sudah memprogramkan untuk penanganan link tersebut melalui dana di pihak sawit sebesar 8 miliar. Karena kerusakan hampir kurang lebih 10 kilo, jadi kita untuk 8 miliar itu hanya spot-spot, mananya titik terparah itu yang dikerjakan. Dan saat ini proses masih proses lelang, jadi insya Allah di akhir bulan ini sudah mulai action. Sebelumnya, warga desa Kuro Tidur, Kabupaten Bengkulu Utara menggelar aksi memancing ikan lele di kubangan jalan yang rusak. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan penghubung Kabupaten Bengkulu Utara menuju Kabupaten Lebong.